Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang dimujakan Allah, Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu diberi hidayah dan bertujuan oleh Allah untuk bisa menjelankan kehidupan ini sesuai dengan perintah Allah. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang konsep taholi, tahali, dan tajali dalam Islam, dalam dunia istasawuh. Jadi tujuan daripada taholi, tahali, dan tajali itu adalah untuk tazkiyatunus, nafas, atau menyusulkan jiwa dan menjadikan hati dengan akhlak yang muria. Kita sahabat ini dalam rangka, dalam bagaimana kita membentuk diri dengan akhlak yang mulia. Dengan cara bagaimana hatinya dibersihkan, disucikan di situ, dijenikan hatinya. Jadi kekotoran-kotoran hati itu dibersihkan dengan banyak berdikir kepada Allah. Karena makanan hati itu, atau roh itu adalah nikrullah dengan berdikir kepada Allah. Pada pertemuan kedua ini, yang kita akan membahas tentang bagaimana pembersihan diri. Itu penghentian mana taholi, tahali, dan tajali yang berdian tasawuh. Dan ayat al-Quran dan hadis nabi yang berkaitan dengan pentingnya tahapan taholi, tahali, dan tajali. Pemeriksaan diri, penghentian makna taholi, tahali, dan tajali, dan tajali yang berdian tasawuh. Menurut pandangan kaum itu sufi, pada umumnya, mengenai hakikat ibadah adalah pertama-tama ibadah apapun bagi kaum sufi ini, secara umum bisa dikerangkakan ke dalam tiga langkah tahapan, yaitu tahali, tahali, dan tajali di situ. Jadi tujuannya bagaimana? Supaya kita menjadi manusia dan hidup di dunia ini tidak banyak mengeluk. Tapi lebih banyak bersyukur kepada Allah. Jadi tidak menjadi orang yang badful, tapi thankful di situ. Jadi banyak meminta ampunan kepada Allah. Dan menunjukkan banyak orang, bernama, kirli, wali-wali daya. Agar hati kita dibersihkan oleh Allah. Jadi inti peradah pokoknya dalam pembersihan kita adalah bagaimana kita membentuk akhlak. Yaitu juga dengan bentuk akhlak Al-Qur'ani. Menghiasi diri dengan akhlak-akhlak Al-Qur'an. Kajian Nabi bersabda, Rasulullah SAW bersabda, Tidak ada seorang yang tawaduk, yang merendahkan diri. Sehingga mendirikan lillah karena Allah. Ila rafa'u, kecuali Allah mengangkat derajatnya orang tersebut. Jadi tawaduk atau merendahkan diri, yang niatnya karena lillah ini, justru oleh Allah akan diangkat derajatnya. Hadis ini, hadir diwayat, Imam Muslim. Dan tujuan tajali itu seperti bagaimana ini. Al-Qur'an al-Haqq subhanahu. Awjad al-alam, lillah wujudah sabhin musawwan. Sesungguhnya, Al-Haqq atau Allah yang mahaq-haq nasiq Allah. Allah dalam menciptakan alam semesta ini, seluruhnya bagian sebuah wujudah sabhin musawwan. sebetulnya bentuk asap yang sama di situ. Yang di mana laru hafi'ah, yang tidak punya rohin. Atau wakana kamiratin negayati mujalatin. Ada seperti bentuk kaca yang tidak terang di situ, yang kotor di situ. Maka, wa min sya'ni al-faq bi'ilahi, itu bentuk dari tingkah hukum. Tuhan adalah, anahu ma siwa mahalan ila yakbaluruhan. Allah tidak adalah sesuatu yang menyamai dalam tingkahnya. kecuali Allah menerima rohan ilahian. Yaitu dengan cara abbar anu bin nafi roh. Di mana segala sesuatu yang ada di alam ini baru bisa hidup setelah bin nafi roh. Bin nafi dengan bisnis ini. ditiupkan roh pada dirinya. Wa ma'ilahu wa ma'uwa ilahu sul istiqdat mintil kasurah. Tidak ada bagi manusia itu kecuali dia menghasilkan persiapan-persiapan untuk menjadi orang yang seperti itu. Musawatu dikabuli faidi al-tajali itu manusia itu setelah diberi, dihidupkan Allah-Allah dengan beri roh di mana. Maka harus dia mempersiapkan diri, menjadikan dirinya, membentuk dirinya supaya bisa menerima. Al-faidi tajali, loberan sifat tajalinya Allah dengan hati yang bersih. Ad-daim al-lazi lam yazal wal yuzal. segala satu yang tetap dan tidak akan hilang lagi. Wa ma'abhaqiyya illa qabirun. Tidak ada sesuatu yang tetap kecuali itu diterima. Wa qabir la yakun illa minfaidihi al-akdas. Orang yang diterima oleh Allah itu tidak ada kecuali orang yang sudah diloberi atau tajali Allah yang sifat. Fal amru kuluhu minhu ibtidau wa biahu. Perkara tersebut ada permulaan dan ada akhirnya. Dalam rangka untuk mencapai tajali ini, orang harus melakukan ikhtiar-ikhtiar. Itu ada permulaannya dan ada berapa-berapa puncaknya. sehingga pengertian makna tajali, tajali secara bahasa berarti mengosongkan. Dalam terimoduki tasawuh berarti membersihkan diri dari berbagai dosa yang mengetari jiwa. Baik darul dasar lahir maupun dari dosa batu. Atau istilah Imam Mahfazali dengan diserahkan penyakit hati. Yang dimaksud dosa lahir di sini adalah setiap perbuatan dosa yang melepaskan aspek fisik atau badan jasman kita. Macam dosa yang harus dibersihkan pada tahap lakholi ini apa saja. Pertama, dosa lahir. Contohnya apa dosa lahir itu? Membunuh, berzinah, merampok, mencuri, mampu-mampuan, menyalahgunakan, narukan, dan sebagainya. Yang termasuk dosa lahir. Sedang dosa batin adalah berdusta, menghina orang lain, memfitnah, hibah, dendam, iri, dengki, riak, ucup, takabu, dan sebagainya. Ini harus dibersihkan. Dosa-dosa lahir dibersihkan, dosa-dosa batin juga dibersihkan. Ini dalam tahap lakholi. Jadi lakholi artinya membersihkan diri dari kotoran-kotoran di situ. Entah kotoran lahir atau kotoran batin di situ. Kalau sudah bersih, hati kita ini, jiwa kita sudah bersih dari kotoran-kotoran. Maka masuk pada tahapan yang kedua, yaitu tahapan yang namanya tahali di situ. Jadi maka pengertian makna tahali, ini adalah secara berarti menempatkan atau mengisi. Dalam dunia tasawwab berarti mengisi atau menghiasi diri dengan bergaya amal sore. Baik amal lahir maupun amal batin. Atau kalau lebih dalam lagi berarti menghiasi diri dengan sifat yang terpuji, dengan meniru akhlak atau sifat Allah. Sifat-sifat Allah setelah melendani akhlak al-Qur'aq. Meskipun lah kita tidak bisa menu persis dari yang minimal kita mengikutinya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki di situ. Maka pengertian makna tahali ini dalam kaitan ini misalnya ada hadir yang sudah cukup populer, karena sering dikutip yaitu Takhallaku biakhlaqilah. Berakhlak lama seperti-perti akhlaknya Allah. Mengenai keteladan Rasul ada ayat Maka salah satu bentuknya bagaimana yang harus kita ikuti adalah kita mengikuti tuntunan Rasulullah. Dan Rasul ada bagaimana, bagaimana katakan Orang yang bisa diberi suri tauladan di situ. Kemudian kalau sudah tahali, tahali dilakukan, tahali dilakukan juga. Dengan menghiasi badan, di situ kita sudah diisi dengan kebaikan-kebaikan. Maka disitulah orang pada masuk pada tingkat yang ketika ada nama Tajali. Tajali merupakan hasil atau buah dari dua langkah sebelumnya, itu tahali dan tahali. Yang beruat tersingkamnya sulbung atau hijab yang menghalangi seorang manusia dengan Tuhan. Sehingga ia benar-benar dekat dengan Allah. Sudah benar-benar merasakan kehadiran Allah secara instan. Bahkan pengalaman sepertahankan yang lebih instan lagi melalui proses Tajali ini adalah orang merasa bersanding, bahkan bersatu dengan Allah. Lalu mengapa manusia itu terjebak pada perubatan dosa? Banyak pertanyaan. Karena manusia itu siapapun orang, yang namanya manusia pasti akan terjemur dalam perbuatan dosa. Manusia yang tidak pernah melakukan dosa adalah hanya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah orang yang, atau Rasul atau Rasul para Nabi itu adalah orang yang maksum, orang yang dijaga oleh Allah. Dengan tidak pernah terjebak pada perubatan dosa. Niat dosa saja tidak apalagi melakukan dosa di situ. Sehingga dalam pandangan sufi, kualitas rohani manusia itu pada atasnya adalah sufi. Atau dalam istilah agama disebut fitrah. Karena memang ia bersumber dari Allah SWT, langsung. Nabi sendiri pernah bersabda, setiap bayi yang dilahirkan pada mulanya besar sufi atau fitrah. Kedua orang tuanya yang menyebabkan dia menjadi maudi, nasrani atau majusi. Jadi kualitas rohani manusia itu sebelumnya laksana kaca yang sangat bening. Yang dapat menerima atau memantulkan kembali dengan sempurna setiap cahaya yang datang. Demikian halnya jiwa yang suci dapat menerima dengan sempurna cahaya yang kebenaran atau hidayah dari Allah. Untuk kemudian memantulkan kembali dengan sempurna dalam bentuk ahlakul karimah. Maka pandangan kaum sufi, kualitas rohani manusia itu pada hasilnya adalah sufi. Dalam istilah agama disebut fitrah. Karena memang ia bersumber dari Allah SWT langsung. Seperti yang tadi yang katakan, bahwa Nabi sendiri pernah bersabda, setiap bayi yang dilahirkan pada mulanya besar sufi atau fitrah. Kedua orang tuanya yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sekarang apakah kaitannya ibadah puasa dengan taholi? Seperti ibadah lainnya, puasa bagi kaum sufi adalah sebagai sarana atau media untuk melakukan taholi. Tahali dan akhirnya mencabda tajali. Bahkan dibanding dengan ibadah-ibadah lainnya, puasa melakukan media yang, atau sarana yang paling lengkap untuk melakukan ketiga langkah tersebut. yaitu langkah taholi, tahali, dan tajali. Jadi apa makna puasa secara sufistik? Puasa secara bahasa berarti imsat, atau menahan diri, menghentikan atau mengendalikan diri. Dalam dunia tasawuf yang dimaksud puasa adalah menahan atau mengendalikan hawa nafsu, yang kalau ia tidak terkenal akan menjadi sumber dan penyebab terjadinya berbagai dosa dan kejahatan. baik dosa lahir maupun dosa batik yang tidak mengotori dan merusak kesuntian jiwa. Jadi lingkup bahwa nafsu di sini bukan cuma mengekang nafsu makan dan nafsu seksual. Jadi puasa itu tidak hanya menahan nafsu dua nafsu ini, nafsu makan dan nafsu seksual saja. Tapi puasa ini adalah pengendalian nafsu yang merupakan inti dari puasa itu sendiri. Ini adalah bagaimana manusia bisa mengendalikan diri dari segala dosa. yang dalam istilah tasawuf disebut dengan tahkoli di situ, menguruskan diri. Apakah kita berarti harus bertahkoli? Jawabannya bagaimana? Iya. Sebab orang berpuasa tetapi masih juga melakukan berbagai dosa. Baik dosa lahir maupun dosa batik. Berarti dia tidak mau mengendalikan nafsu. Dan karena itu puasa yang dilakukan tidak bernilai sama sekali. Dalam sebuah hadis diwilatkan pada bulan Ramadan ada seorang wanita mencaci maki pembantunya. Padahal Rasulullah mengetahui kejadian tersebut, bila menyuruh seorang untuk membaham makanan dan memanggil wanita itu. Lalu Rasulullah bersabda, makanlah makanan ini. Wah itu menjawab, saya ini sedang berpuasa ya Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda lagi, bagaimana mungkin kamu berpuasa padahal kamu mencaci maki pembantunya. Sesungguhnya puasa adalah sebagai penghalang bagi kamu untuk tidak berbuat hal-hal yang tercerah. Betapa banyak orang yang berpuasa dan betapa banyak orang yang kelaparan di situ. Jadi intinya orang puasa itu harus bisa menahan diri, menahan nafsunya dari segala sesuatu, perbuatan-perbuatan yang bisa merusak jiwanya di situ. Makanya dalam hal ini orang berpuasa, kalau ada sedang diganggu orang, maka dia diminta untuk mengucapkan, inni so'imun, saya sedang berpuasa, jadi jangan diganggu. Karena tujuan dari puasa itu supaya bisa membersihkan diri dari hal-hal yang tersebut. Maka hadis yang mengisar-hati bahwa orang yang hanya menahan lapar dan dakar saja, tapi tidak sanggup mewujudkan pesan moral dibalik ibadah puasa itu, yaitu murataholi dari lahir, dari puasa lahir dan batin. Maka puasanya tidak lebih dari sekedar orang-orang yang lapar saja. Atau ada seorang di ayu mengatakan, puasanya puasa kerja bakti. Artinya tidak ada nilai yang diadarkannya. Tidak ada pahalanya. Hanya bisinya. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi, banyak sekali orang yang berpuasa, tapi tidak meratakan apa-apa, kecacai lapar dan dakar. Lalu apa kritik kedua orang yang harus dilakukan agar seseorang ibadahnya mempunyai arti atau bernilai di sisi Allah. Kritik kedua yang harus dilakukan seseorang agar ibadahnya mempunyai arti dan bernilai di sisi Allah itu adalah yaitu harus menepuh proses tahali di sisi. Jadi pengisian diri dengan kebaikan-kebaikan. Jadi jiwanya, hatinya diisi dengan kebaikan-kebaikan. Jadi puasa itu melatih orang untuk bertahali. Yang ini mengisi dan memenuhi jiwa ini dengan berbagai perbuatan dan ahlang yang baik. Karena itulah, walaupun tidur, orang yang berpuasa masih dinilai ibadah. Dia juga disunahkan untuk banyak-banyak melakukan ibadah. Seperti sholat malam atau kiyamul layl, dengan tarawai, dahan-dahan hajud, membaca Quran, yaitu Tadarus dan Tadabur, etikaf di masjid, banyak berdikir dan berdoa, banyak bersedekah, menolong orang yang kelabaran, kemenolongan kesusahan, dan berdoa-doa amal kesalahan lainnya. Yang diberikan bagi orang yang berpuasa itu harus banyak melakukan hal-hal seperti ini. Untuk bisa mencapai tingkatan tahali di sisi. Sekarang apa hubungannya puasa juga dikaitkan dengan takwa. Apa hubungan puasa dengan takwa itu? Tujuan utama puasa adalah mencetak manusia bertakwa yang memiliki kerajaan seteliktik. Antara lain, beriman pada yunggho'ib, menegakkan sholat, berinfak, beriman pada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, yakin akan terjena akherat, mendapat hidayah, dan selalu mengurangi kemenangan atau kebahagiaan. Atau dalam rumusan lain, memiliki sifat dermawan. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang selalu dermawan. Mampu mengendalikan emosi, pemaaf, mawas diri atau selalu introduksi diri, dan selalu berbuat baik atau produktif di situ. Apakah aplikasi dari takwa itu? Aplikasinya yang pertama adalah orang yang takwa itu orang yang selalu menegakkan sholat. Yang kedua, bersifat dermawan. Mampu mengendalikan emosi. Yang keempat adalah selalu mawas diri dan senatum menerima kritik orang lain demi kebaikan. Yang kelima adalah yakin pada akherat. Artinya apapun yang dilakukan akan bernilai kebaikan yang akan didapatkan nanti di akherat. Sehingga orang takwa ini juga selalu menegakkan sholat dalam arti, selalu menemani memenuhi aktivitas hidup dan jiwanya dengan berbagai macam ibadah. Membaca ayat Allah, wikir, doa, dan amal sholat yang baik berupa lahir maupun patut. Orang yang menegakkan sholat juga selalu terhindar dari segala macam dosa dan maksiat, karena sholat akan menjadi pencegah orang yang takwa dari segala perbuatan dan ahlak yang keci dan mungkar. Ada kalanya orang yang sudah mengatakan, saya sudah sholat, tapi tengah-tengah masih melakukan perbuatan keci dan kemungkaran. Ini maka yang salah bukan sholatnya, tapi cara sholatnya yang belum memenuhi sesuai dengan perintah Allah. Bukan sholat hanya gerakan badan saja, tapi hatinya tidak pernah diajak untuk sholat. Hatinya sholatnya dalam badan yang diajak untuk sholat, tapi hatinya ngelamun, membayangkan hal-hal yang bukan pada inti sholat di situ. Tidak merasa berhadapan dengan Allah di situ. Orang yang takwa juga beriswa dermaan, memiliki keberkaan atau solidaritas sosial yang tinggi, sehingga selalu menolong orang yang lemah, menggunakan segala kekuasaan, kaya-kaya anak, untuk menciptakan kesedahatan dan kebahagiaan bersama. Tidak beriswa dengan rakus. Orang yang takwa ini orang yang tidak rakus, orang yang tamak, tidak egois, tidak ideofiudalis. Dia ingin berbagi kebandingan banyak orang. Orang takwa juga mampu mengendalikan emosi. Dia tidak akan berpikir dingin, dan dia tetap berpikir dingin dan jernih, meskipun dalam kondisi tercepit atau terpepet. Dia tidak mudah marah. Tidak pernah sedikit melihat sesuatu, marah. Dia akan tetap dapat berbuat adil, meskipun terhadap musuh atau orang yang dikincinya. Seperti yang ditujukan oleh Rasulullah. Di mana Rasulullah pernah suatu ketika sedang sholat di mahasiswa haram, pada waktu sujud, kugungnya dilempari dengan usus sonta. Rasulullah tidak marah sama sekali. Hanya diberisikan, disucikan, kemudian tidak dihiraukan orang yang melakukan itu. Bahkan putrinya sendiri, Sayyidah Fatimah melihat ayah yang diperlakukan itu, nangis di situ melihat bagaimana itu. Tapi Rasulullah tetap menerima dengan dingin, tidak marah. Dia meneruskan ibadahnya. Jadi orang yang mudah, bersifat lapang dada, menerima dan maafkan kesalahan orang lain, meskipun itu sangat menyakitkan. Makanya pernah Rasulullah juga pernah, pada suatu ketika beliau, hijrah ke Madinah. Begitu mau masuk Madinah ada, kelompok orang yang tidak suka dengan Rasulullah, melempari batu Rasulullah, sampai Rasulullah terkena dengan penculiran darah. Rasulullah tidak marah sama sekali. Bahkan yang di rilisan beliau yang terucap adalah, Ya Allah, berilah petunjuk kaumku. Karena mereka melakukan ini karena ketidaktahuannya. Orang taqwa juga selalu mawas diri, senatnya menerima keritikan orang lain, demi kebaikan. Karena itu ia selalu bersifat inklusif, terbuka, dan selalu menghargai pendapat dan informasi orang lain. Meskipun hal itu berbeda atau berdentangan dengan pendapatnya. Orang taqwa juga yakin pada akhirat. Dalam arti selalu berorientasi masa depan. Tidak mengejar kesenangan dan kebaikan sesaat yang menipu, yaitu kehidupan dunia. Meragai waktu, selalu bersifat produktif, inovatif, hemat dalam menggunakan energi dan fasilitas. Tidak bermewah-emwah, apalagi memamerkan kekayaan di orang taqwa, orang yang selalu hidup sederhana di situ. Bagaimana pandang kaum suki mengenai malam melayatul qadar? Dengan hubungannya, dengan masalah tahali, taholi, tahali, dan tajali. Malam melayatul qadar adalah malam yang ditentukan. Malam yang istimewa. Yang juga disebut dengan malam penuh berkah. Dan terlalu kita semua digunakan untuk menggambarkan kondisi puncak seputar spiritual Nabi Muhammad SAW, yakni pencapaian tajali dengan tersikapnya hijab, atau dinding yang menghalang beliau dengan Tuhannya. Karena Al-Quran menggambarkan sebagai malam yang lebih baik dari seribu bulan. Malam di mana Malika Jibre mewakili Tuhan bertanah suluh ke dalam jiwa Nabi Muhammad SAW. Menerima wahyu berupa Al-Quran. Dengan izin Allah dan membawa kedamaian, keselamatan, kebahagiaan, sampai tapi fajar. Bagaimana dengan layatul qadar berkumat Islam? Pada umumnya yang belum bisa melaksanakan taholi, tahali, dan tajali. Orang yang mau mengikuti langkah Nabi Muhammad SAW dalam bertahali, bertaholi, dengan ibadah puasa juga akan berhasil mencapai tajali. Memperoleh layatul qadar, walaupun kualitanya dia sama, ada apa yang dicapai oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Ia bisa mendapatkan tanah suluh, bersanding dan bersatu dengan Tuhannya. Menyerap sifat-sifat, nilai-nilai, dan cahaya ketuhanan. Memperoleh pencarah berupa ilham dan inspirasi kebaikan. Memantulkan kembali sifat-sifat dan nilai-nilai ketuhanan dengan membawa kedamaian. Jadi timbulnya dalam diri orang yang sudah pada yang mendapatkan layatul qadar itu, orang yang selalu ingin berbaik kepada orang lain. Orang yang selalu membawa kedamaian, membawa keselamatan, kebahagiaan bagi diri dan masyarakat. Jadi kualitas tajali atau layatul qadar yang akan dicapai tiap orang berpuasa itu akan berbeda-beda. Demikian juga waktu pencapaiannya tergantung pada intensitas dan kegiatan masing-masing dalam melakukan tahali-tahali dengan atau selama menjalin puasa itu. Berarti itu bisa jadi ada yang berhasil menjumpai latul qadar pada tanggal 21, 23, 25, 27, tahun lalu. Tapi harus kita ingat, tanggal-tanggal ganjil yang dimaksud ini, tanggal ganjil yang disamarkan oleh Allah. Jadi 21 itu 21 yang menurut Allah, bukan menurut pandangan manusia. Mungkin kalau pandangan manusia, orang mengatakan tanggal ganjil, tapi apakah menurut benar Allah tanggal ganjil? Karena dalam masalah puasa, kita kan ada yang diminta untuk rohnya. Bisa jadi pada waktu rohnya itu tidak berhasil. Benar-benar, hakikinya itu sudah berhasil se-umamannya, se-umamannya seperti itu. Karena ada mendung, sehingga dia bisa melihat tanggal 1. Sehingga waktunya menjadi mundur di situ. Bisa jadi sesuatu yang ganjil menjadi genep, yang genep menjadi ganjil. Nah, ada yang benar di mana? Ya, selama 10 hari malam terakhir itu, dicarilah Laylatul Qasar dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai hanya kita, hanya memikir, mencari ganjil-ganjil, menurut perhitungan manusia saja. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang berkaitan dengan pentingnya tahapan Takhalli, Takhalli, Tanda Jali itu adalah, Dari Takhalli adalah, bisa dilihat dari potongan ayat ke-31, dari sunnah surat al-A'raf, makan dan minumlah kamu dengan, dan janganlah berlipian. Dalam hati Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah, manusia tidak memenuhkan suatu tempat yang lebih jelek daripada perut atau lambut. Cukuplah baginya, beberapa suap makan, sekadar bisa menegang tulang punggungnya. Sehingga menentuk harus ditepenuhi, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk penafatan. Jadi makan itu harus seperti itu. Tidak boleh makan ini sampai kenyang di situ. Maka harus perut ini harus dibagi tiga. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk pernafasan. Ganti perut itu ada untuk pernafasan. Maka orang kekenyangan, bisa jadi itu dia tersengah-sengah karena pernafasannya terdorong oleh makanan yang terlalu banyak di situ. Sebenarnya, Dari Takhalli itu, bisa dilihat bahwa dalam hadir yang sudah cukup puler, yaitu, Takhallaku diakhlakilah. Artinya berakhlaklah dengan ahlak Allah. Artinya kita tidak begitu persis dengan Allah, tapi artinya kita mendengkati sifat Allah, sifatnya, sifat rahman ya Allah, sifat rahimahnya Allah, orang yang melatih, yang gemah lembut, dan sebagainya. Artinya sesuai dengan kemampuan kita. Bagaimana dalam Al-Quran, Allah berfirman, artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, simahlah dengan baik, perhatikanlah dengan tenaga kamu, mendapatkan rahmat. Ini baru dalil-dalil Takhalli. Makanya orang-orang yang sudah pindahkan Takhalli itu, berjalan melihat Al-Quran itu, dia akan menyimak dengan baik di situ. Bahkan hal-hal yang berhubungan dengan azab, menangis beliau. Karena takutnya dia mendapatkan azabnya Allah. Dalam suratah Yunus, ayat 57 juga di situ, artinya, hai manusia, telah datang kepadamu kitab yang berisi pelajaran dari Tuhan dan sebagai obat penyembuh jiwa, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tajalli yang merupakan hasil atau buah dari dua langkah sebelumnya, di mana seorang insan diperomat ulang melalui Takhalli dan Tahalli. Tajalli menampakkan dalam kajian tasawuf, sebagai Naya Orimur Rabi, seorang mencapai keadaan Tajalli telah berhasil menampakkan siwat-sifat atau cahaya ketuhanan pada dalam ibnnya. Artinya apa? Orang yang selalu bersiwat, ingin berbuat baik di situ. bersifat lemah-lembuh, tidak pernah mencacim lagi orang. Artinya orang sudah pada tingkatan masuk-masuk pada Tajalli ini, setelah dikosongkan hatinya dengan kode kotoran-kotoran atau racun-racun luhani, kemudian dihasilkan kembali dengan percahaya atau getaran-getaran energi positif. Maka selanjutnya pengaruh atau dampak dari getaran energi positif tersebut akan memancarkan keluar tampak melalui pancaran wajah, terlihat melalui perilaku yang dia lakukan di situ. Sedang dari Tajalli adalah bisa kita lihat dalam surat ahadab ayat 45-46 yang disebutkan bahwa Nabi merupakan Tajalli dari syarat-syarat yang bersyumbat dari Tuhan. Karena yang artinya Kur'an Nabi, Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutusmu sebagai seorang mahal saksi, seorang pembawa kabar gembira dan seorang pembiri peringatan sebagai seorang penyeru atau da'i kepada Allah dengan intinya. Dan sebagai suatu lampu yang menebarkan cahaya. Ini adalah dari Tajalli karena sudah pada tingkatan Tajalli ini, maka dia ingin selalu ingin dirinya menjadi baik, mengembirikan banyak orang, menyinari banyak orang. Maka dia akan menerima kepada semua orang, tidak pernah berusaha menyukma, menyakiti orang lain. Karena dia, pada pandangan tiga Tajalli ini, orang yang selalu, setiap segala sesuatu yang dilihat itu, yang dibayangkan adalah Allah. Bukan mahluk yang diciptakan Allah. Sehingga disitu, dia ingin berubah baik kepada semua orang. Dengan hasil nabi, khairun nasi anpa'un dinas. Itu adalah dalil bagaimana seorang Tajalli itu akan ingin berbuat baik. Dan sebuah riwayat, bahwa di saat malam itu fitri, Rasulullah SAW menemukan seorang anak yatim. Ini satu bentuk bagaimana Tajilin Rasulullah. Anak yatim yang sedang menangis. Dengan lembut, Rasulullah berdaya kepada si anak. Kenapa engkau menangis? Jangan menurutkan bahwa kedua orang tuanya telah tiada. Anak itu tinggal sebatang kearah tanpa ayat dan ibu. Dengan penuh kasih, Rasulullah SAW memenuh anak terkut dengan hangat dan mengatakan, Maukah engkau bila Muhammad menjadi ayahmu, Ali menjadi pamanmu, Hasan Darujan menjadi saudaramu? Anak itu mengangguk haru. Dengan penuh kasih sayang, Nabi Muhammad SAW membawanya pulang. Dalam kisah tersebut, kita lihat tajali atau penampakan kasih Tuhan. Dengan kelembutan Tuhan di situ dalam akhlak Rasulullah SAW. sehingga di saat lain, saat orang-orang ta'if menempari dengan batu dan sesuatu yang kotor, Nabi maafkan dan mendoakan mereka. Karena menggambarkan pancana sifat-sifat yang bersebut dari Tuhan, yang wujud dalam keberadaan Nabi. bagi berikut itu, bisa dilihat di surat At-Taubah, ayat 128, yang artinya telah datang kepada kalian seorang Rasul dari bangsa kalian, manusia. Sangat berat memikirkan hal yang menimpa kalian. Sangat memelihara kalian dan sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Ini sifat orang yang sudah pada tingkat nantajah. Dia selalu ingin memelihara orang lain. Memangnya, Allah sangat kasih sayang kepada orang lain. Ingin melindungi orang lain. Tidak juduh, bertambah menyakiti orang lain. Dilihatkan pada bahwa pada malam ke-19 Ramadan, Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallu wajah. Ini dibunuh. Sedang menjalankan sholat pada waktu saat menjalankan sholat subuh oleh Ibn Muljam dengan berdangan yang beracun. Dalam kata retuluka, para alimam, ahli berseru. Pada waktu Ibn Muljam itu diseret oleh orang-orang untuk dihadapkan kepada Sayyidina Ali. Dalam kondisi saat Ibn Muljam yang pembunuh dihadapkan kepadanya, Sayyidina Ali malah mengatakan pada waktu dia itu dibunuh. Dia ditali oleh warna-warna soal-warna soal-warna soal yang lain. Yang dikatakan Sayyidina Ali, longgarkan ikatannya. Karena ikatannya itu menyakitinya. Seorang yang membunuh dirinya, yang berusaha membunuh dirinya dengan pisau beracun, Sayyidina Ali masih meminta jangan disakiti dia. dilonggarkan ikatannya. Karena ikatan itu menyakitan. Ini adalah bentuk pancaran dari sifat tajari seseorang. Dalam kata lain dikatakan bahwa alimam Ali membagi jatah susu dan roti saat makan sahur dan berbuka puasa untuk sang pembunuh. Karena pada waktu itu sedang puasa. Diberi dia. Di Ibn Mujam itu orang yang hafal Quran padahal. Tapi karena politik, karena keyakinan yang berbeda sampai berani membunuh. Menganggap Sayyidina Ali ini orang yang berat dibunuh. Tapi Sayyidina Ali tetap memperlukan dengan baik. Bahkan pada makan sahur dan berbuka puasa, diberi santunan itu untuk makan dan berbuka puasa dari Sayyidina Ali sendiri. Ini sewaktu sa'idah tentang tajalinya seseorang. Penampakan kekuatan seputar pemaaf, pengasih, penyayang, dan sabar yang bersumberkan dari sang pembunuh, langit, dan bumi. Begitu juga kita tahu Sayyidina Usman didatangi orang yang akan membunuh. Dia bertanya kepada orang-orang yang datang, kamu akan membunuh aku. Ya, silakan. Dia tidak marah, tidak lari. Dan karena dia berlalu didatangi sedang membaca Quran, maka dia tetap teruskan membaca Quran di situ. Waktu dia membaca Quran itulah, maka ada orang yang terus menusukkan pisau-nya ke Sayyidina Usman, sehingga dia meninggal di situ. Ini adalah pancara orang-orang yang punya siwat tajali di situ. kekuatan seberutan pemaah, pengasih, penyayang, dan sabar itu sumber. Allah itu akan memancar pada dirinya di situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini daftar pustaka yang anggar bisa dilihat sebagai referensi. Ada tugas yang wajib dikerjakan dan dikirim melalui email, mesin lektur. yang mengerjakan, ini ada ada lima pertanyaan ini. Dan waktu mengerjakannya adalah tiga kali dua puluh empat jam. Lebih dari itu tidak saya terima. Mohon diperbaiki perhatikan dengan baik. Dan jangan lupa melakukan presensi. Link presensi saya masukkan di deskripsi YouTube di situ. Silakan melakukan presensi di link presensi yang sudah ada di deskripsi YouTube di situ. Akhir kalam saya ucapkan semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah dan diberi kekuatan oleh Allah diberi hidayah dan bertunjuk oleh Allah. Jadukalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati.